Bismillah selamat menikmati Episode kali ini kita akan belanja back tengah Harganya bisa jadi di atas 50 juta Satu orang sudah akan saya coba datangkan Kita akan coba datangkan satu orang lagi Kalau Moretti memang berhasil kita jual dengan harga yang cukup oke teman-teman Tapi sebelum kita belanja ke center back Saya sebelumnya sudah lihat di Yacht Academy Agak menyedihkan sih ya Kota Academy kita ya Awalnya saya mau cari center back yang bisa dipromosikan Kalau ada potensial dari Yacht Player Ternyata Yacht Player kita kondisinya begini pak Jadi sebelum itu kita harus ke Yacht Staff dulu ya Ini ya Staff kita gak bener ini Skotnya saya kurang puas pak Kita akan hire satu Yacht Staff lagi ya 17 tahun ratingnya 57-75 Ya kita coba Masimo Bellini Yang ini 16-37-1 Enggak gak usah Apakah ada yang bagus dari Bernardo Brito Kita lihat dulu teman-teman Potensialnya 75-94 Rating sekarang Brito 56-76 Kita lihat dua main ini ya Gimana hasilnya Tapi nanggung pak Kita hire skot aja Siapa tau akan dapat lebih baik Karena disini ada Pierman sini Yang bintang 5-5 Harganya lumayan 3,4 Kita akan kirim skot Karena Itali sudah ada Jadi kita gak bisa kirim ke Itali Bagaimana kalau kita kirim ke Coba ke Inggris ya Coba ke Inggris Untuk cari Apa Brazil Biasanya sih Brazil Udah lah nanggung Sekalian Amerika Selatan pak Saya suruh kirim Dia ke Brazil Nah Brazil Untuk cari Defensif Main dit Selama 3 bulan Kita lihat Hasilnya Mian sini akan seperti apa Nanti laporannya ya Teman-teman Kita balik lagi Ke squad Dan lihat Di Yacht Academy Tambah 2 orang Bellini 6-2 Potensialnya 7-4 Sampai 94 Belum siap Kayaknya ya Tapi main ini boleh lah Kita didik dulu pak Kita latih dulu Dia akan Jadi Kalau Balance Semuanya naik Jumping Stamina Kayaknya Balance aja deh Biar semuanya naik dulu ya Untuk si Florencino Fernandez Kita mungkin akan geser Posisinya Dia RM Kita akan kirim Posisi Atau latih Posisinya jadi CDM 147 Oke CM Butuh 27 pekantuk Jadi CM Seorang Florencino Fernandez Teman-teman Kita masuk ke Bursa Transfer Transfer Hub Ada 2 pemain Daniel Maldini Dan juga Moretti Beberapa kali Moretti ditawar Terus Gajinya murah ini Moretti 11.500 March value nya 27 Dan pemain ini Asli Italia Pemain yang Memang Ada Sejak kita Mainkan Seri Venezia Kermut Kalau beberapa Kita jual Moretti Berarti tinggal Busio Satu-satunya Pemain yang Bertahan Di tim utama Kita Dari pemain Venezia Luka Moretti 37,1 Nah sebelum itu Saya sambil berpikir Lepas Moretti Atau enggak Kita akan Negosiasi dulu Center Back Teman-teman Kita sudah lihat Di episode lalu Lisandro Martinez Rating 88 Kita butuh Dana sekitar 55 Sampai 69,5 Juta Untuk Lisandro Martinez Pemain ini Defensive RS 90 Saya yang Kalau dilewatkan Approach 2 By Lisandro Martinez Bismillah 55,6 55,6 Kita coba Tukar Dengan pemain Lain dulu ya Mungkin Saya mau Menambahkan Striker Ke MU Siapa tau MU masih butuh Striker Di seri sini Kelebihan juga Pak Player Swap Dengan Seorang Striker Haaland Sekarang Markthul ini 172 Juta Saya mau Tambahkan Seorang Griezmann Enggak dia Pensiunan Tapi rasanya Kalau Griezmann Enggak mau Boleh dia Kita tambahkan Dengan bola Y dia Over Transfer P 55,6 Angga 56 juta Berarti 30 juta Kita akan Tambahkan Ya 30 Berarti 56 Juta Plus Kita akan Tambahkan Si Allah Close Sekitar 5% Submit Over Kita lihat ETH R10H Akan Seperti apa Responnya Enggak ada Perlawanan Oke Enggak ada Perlawanan Sama sekali Pak Enggak kayak Anselotti Anselotti Kita Susah payah Negosiasi Tenhag Begitu doang Saya kira Akan Coba Nawar lagi Gitu Enggak 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 Dia Yaudah Negosiasi Langsung Untuk Seorang Lissandro Martinez Saya kira Ada Perlawanan Negosiasi Kita Lihat Negosiasi Gaji Kontraknya Semoga Ini Mulus Juga Seperti Kita Negosiasi Dengan ETH Di Seri Venezia Ini Yang Sulit Negosiasi Dengan Anselotti Sama Pelatihnya Dari Siti Pep Guardiola Itu Sulit Pak Oke Lissandro Martinez Krusial Kontrak 5 tahun Nah Ini Ngelawan Kontrak 4 tahun Release Close Aman Gak ada Release Close Dia minta Gaji Yang begini Saya suka Selalu Saya suka Kalau dia Yang minta Duluan 120 ribu Turun 80 ribu Ada Signing Bonus 1,1 Clean Seed 10x 1,6 Total Bonus 2,7 Oke Accept Welcome To Venezia Lisandro Martinez Ras Amerika Latin Selah Venezia Ras Amerika Latin Selamat datang Lisandro Martinez Blue Si Mbah Masih Pake Emblem Brazil Kan Tugas Sembah Di Brazil Sudah Selesai Tugasnya Kita sudah berhasil menangkan Piala Dunia Disambut oleh Valverde Dan Erling Haaland Seorang Lisandro Martinez Welcome Selamat datang Lisandro Martinez Kita akan coba Jual Moretti Saya akan lepas Moretti Plus 30 Kita lihat Poinnya A A Alhamdulillah Lepas Satu Striker Lisandro Martinez 88 CB Kita ke Manajemen Lisandro Martinez Akan Menggantikan Posisi Seorang Moretti Kita Berarti Butuh Satu Center Back Utamanya Akan Disi oleh Rahmani Guehi Dan Martinez Pelapisnya Hanya Ada Seorang Martinez Juga Dua Martinez Hanya Ada Martinez Kita butuh Satu lagi Teman-teman Karena Tiga Center Back Paling Tidak Butuh Dua Cadangannya Malini Saya akan Reject Over Kecuali dia Tawarnya Beli Moretti Kita akan Coba Negosiasi Jual 35 Newcastle Satin Awar 29,3 35 Bisa Nggak Saya Jual Di 37 Kita Coba Nggak Negosiasi Moretti Di 37 Juta 82 Rating Saya punya Pemain Yang Harganya Lebih Murah Rating Nggak Jauh Beda Dengan Moretti Dan Pemainnya Sudah Cukup Berpengalaman Kita Tunggu Dulu Negosiasinya Kalau Negosiasinya Berhasil Baru Kita Akan Datang Satu Pemain Lagi Untuk Posisi Center Back Luka Moretti 37 3 3 3 Juta Submit Over Saya Enakan 10 Juta Dari Market Value Karena Juga Nggak Berkembang Di Kita Dia Minta Di 31 31 Kita Counter Masih Kuning Kita Coba Di 36 Turun Sejuta Aja Ini Baru Enak Ada Negosiasi Tadi Dengan ETH Oke 36 3 Harga Yang Cukup Oke Untuk Luka Moretti 36 3 Juta Bismillahirrahmanirrahim Kita Langsung Uji Coba Saja Seorang Lisandro Martinez Di Lini Belakang Dari Venezia Esquel Palacios Kita Nunggu Juga Moretti Kalau Memang Jadi Kejual Baru Kita Akan Bergerak Untuk Cari Center Back Pelapis Parisi Sambil Juga Menunggu Semoga Skot Kita Bisa Mendatang Center Back Cukup Oke Di Skot Di Yotim Milos Kerkas Ranocchia Ranocchia Debutnya Di kita Ranocchia Milos Kerkas Di depan Duet Kutroni Dan Haaland Haaland Lan Lan Saja Dari Haaland Yang Masih Pemanasan Erling Haaland Santai Haaland Kita Pendek Empat Pelfirdi Santana Palacios Rendal Golomwani Lewat Golomwani Dikejar Golini Player Lebut Martinez Dan ini pelatih Dari Villarreal Kolomwani Speednya Kenceng Pak Kalau gak Golini Tadi Yang coba Maju Mungkin Kita sudah Kebobolan Di pertandingan Persahabatan Kedua Ini Milos Karkas Dan ini Dia Martinez Lisandro Martinez Kocek Dikit Ranoci Milos Karkas Kehilangan Bola Ayer Morata Aman Golini Penampilan Golini Gak berubah Impresif Di seri Kita Dan itu Kenapa Saya gak Mau Ngelepas Golini Saya Lebih Memilih Untuk Melepas Seorang David De Gea Dan Golini Tetap Jadi Keeper Nomor Dua Santana Karena Penampilannya Lebih Konsisten Musima Lalu Dibandingkan Dengan De Gea Yang punya Rating Lebih Tinggi Oke Good Martinez Bodinya Cukup Oke Karkas Kita Backpass Lagi Ke Martinez Ranocchia Terburu-buru Memangu Serangan Simon Palacios Palacios F Pilarial Kembali Palacios Royal Yang masuk Di sektor Sayap Kanan Val Firdy Bangun Serangan Sayap Royal Pemen Brazil Haaland Royal Kosong Royal Lari terus Kutroni Bersiap Di depan Patrick Kutroni Yes Bola direbut oleh Parisi Coba Langsung Upan Lambung Santana Elvaro Morata Kolomwani Randall Kolomwani Ini kecepatan Bagus Martinez Potong Haaland Erling Haaland Quensa Simon Menit 44 Himbang Ini Pertama Alvaro Morata Randall Kolomwani Kolomwani Bolanya Tertinggal Dan Masih Ada Randall Kolomwani Babak Kedua Kita akan Masukkan Seorang Love to C Menggantikan Val Verde C Hendrik Masuk Menggantikan Carcass Martinez Tetap main 90 menit Gue Yang saya ganti Dengan Moretti Kemungkinannya Ini akan jadi Pertandingan terakhir Moretti Fred Masuk Menggantikan Kante Royal Digantikan oleh Van Dersen Tony Cruz Masuk Menggantikan Ranoci Arthur Yaudah Arthur Yang tidak Main Bukan Nanti Siapa Arthur Tidak Main Disini Bismillah Kudroni Salah Saya masukin Main Disini Striker Saya tidak Bawa Cadangannya Kudroni Terribut Bolanya Alvaro Morata Yes Keman Loftucci Van Dersen Bola keluar Pergantian kali ini Dilakukan oleh Pilarir Bakayoko Masuk Menggantikan Santana Bakayoko Tim Bakayoko Pemain yang Pernah membela Milan Chelsea Palacios Martires Alvaro Morata Digantikan oleh Burkat Next episode Mungkin ya Kita akan belanja Striker Teman-teman Simon Tim Bakayoko Yes Loftucci Come on Loftucci Yes Patrick Godroni Berlari Godroni Patrick Godroni Patrick Godroni Pakatep Jadi striker Ketiga ya Godroni Patrick Godroni Larinya Lumayan Larinya Lumayan Suara Godroni Haaland Gak keliatan Tadi Dimana Posisi Haaland Godroni Sendirian Ya Haaland Baru ketahuan Patrick Patrick Godroni Goal pertama Sarap main Italini Yang kita dapatkan secara Gratisan Godroni gratisan Burkart Laurentino Burkart Parisi Parisi Burkart Secara permainan sih Lebih dikuasai oleh Lawan kita ya Villarreal Martinez Gak terlalu Impressive saya Dengan penampilan Dari Love to Chi Disini Quensa Agak kurang Meng-cover Lini tengah Quensa Apalagi yang digantikan Valverde Beda banget Memang Simon Ditarik lagi Dari Villarreal Mor Lanes Yang masuk Tony Cruz Beda ya Villarreal Eh pemain kita Valverde Ketika tadi Masih main Digantikan dengan Love to Chi Lini tengahnya Agak beda Simon Gak ada Menyerang balik Tengah Hampir Ini 76 Oke Come on Love to Chi Venderson Lari aja lah Kalau Venderson Saya kira Love to Chi tadi Venderson Oke Lari pak Love to Chi Lari oke Love to Chi Nah Nah Good Ronny Goal kedua Patrick Patrick Kutroni Di pertandingan Persahabatan ini Mencuri Perhatian saya Yang sempat Kita mau Jadikan Tumbal untuk Tumbal untuk Kutroni Tambah Tapi timnya Nggak mau Untuk bertambah Dengan Kutroni Sekarang cetak Dua goal Arthur Janganlah Biarkan aja Kutroni Mindful Temen-temen Lagi on fire Soalnya Siapa tau Bisa hat-trick deh Burkar Dikawal ketat Terus oleh Joe Henrik Si sayap Kita banyak Perubahan nih Kutroni Mainnya bagus Kutroni Nah Oke Oke Love to Chi Ini umpan Umpan Ke Haalan 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 Yang mainnya Biasa-biasa aja Di persahabatan Come on Yes Love to Chi Love to Chi Venderson Cover Kutroni Bagus ini pak Venderson Yes Tabrak aja pak Arthur Udah deh Main deh Main deh Arthur Menggantikan Patrick Kutroni Tony Cruz Injuri Love to Chi Berapa lama Dia injuri Berapa lamakah Love to Chi Cedera Teman-teman Gak masalah sih Kita masih punya Pemain yang lain ya Walaupun Rosu Chi Cedera panjang Gak ada masalah Arsenal takluk Dari Newcastle Tipis MU juga takluk Tadi Di pertandingan Persahabatan 01 Kita lihat Di inbox Player Injured 3 bulan Lumayan pak Gak bisa dijual Dulu deh dia Oke Iya Kelepas Kita cari Bag Kelepas Saya akan coba Datangkan seorang Natanake Mungkin ya Untuk mengisi Kepergian Dari pemain muda Ini Moretti Moretti Ke Newcastle Seharga 36,3 juta Price rating A Alhamdulillah Excellent deal Melepas seorang Luca Moretti Best possible dealnya 38,5 Natanake Pemain asal Belanda ini Strengthnya Masih oke lah Kita butuh Sekitar 15,8 Cuma negosiasi Dengan Tuker tambah dulu ya Noh Ngapain Bisa 15 juta Ngapain 30 juta Kita keluar duit pak 15,8 Swap Striker Mau gak ditukar Dengan Griezmann Kit 15 Coba saya kasih Griezmann Sama loh 15,5 15,5 Sub it over Griezmann Player siapa ya Kita mau kasih pak Midfield Coba kasih yang cedera deh Mau gak Love to cheat Siapa tau Mau yang cedera pak 15 Transfer sum 6,3 16 17 juta Propose new Siapa tau Dia mau dengan pemain cedera Pas 5% Come on Ruben love Tuzci Gak mau pemainnya Dia minta 18 juta Masih coba Kita tukar pak Midfield Coba kalau Saya tukar Dengan seorang Fred deh Saya tambah 7 Plus Fred ya Salon close 5% Ya anak saya minta pangku lagi Aduh Dia gak mau pak Dia hanya mau 18,2 Non negotiable Kita counter Saya tawar di 16 Submit over 16 juta Plus 5% Selon close Kayaknya mau nih Oke Negosiasi Belum berhasil Temen temen Karena saya terlalu Maksakan diri Untuk Tuker tambah Kita akan ketemu lagi Nanti Natanaki Sambil saya mencari Alternatif yang lain Mungkin temen temen punya Rekomendasi Centerback ya Kita sudah Dulu episode kali ini Karena saya kayaknya Perlu ditemenin Yang udah ngajak main ya Temen temen Insya Allah Kita akan ketemu lagi Dengan video-video lainnya Silahkan aja Kalau temen temen punya Rekomendasi centerback Yang mungkin harganya 30-40 jutaan Silahkan aja tuliskan Di kolom komentar Di bawah Sekali lagi Terima kasih untuk temen temen Yang sudah support Dan nonton video ini Insya Allah Kita akan ketemu lagi Dengan video-video lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh